Beredar surat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengizinkan penggunaan vaksin COVID-19 untuk antak berusia 12 hingga 17 tahun. Izin itu tertuang dalam surat mengenai hasil evaluasi hasiat dan keamanan Komite Nasional Penilai Obat yang dikirim ke Bio Farma pada 27 Juni 2021. Dalam surat tersebut, Bepo merekomendasikan menerima usulan penggunaan vaksin corona pada anak berusia 12 hingga 17 tahun. Sementara itu, penggunaan vaksin bagi anak berusia di bawah 12 tahun, Bepo belum memberi lampu hijau. Dihubungi CNN Indonesia, Bepo belum memberi konfirmasi tentang surat itu. Bepo berencana memberi pernyataan resmi mengenai vaksin anak hari ini. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan dikabarkan sedang mengkaji penggunaan vaksin virus corona untuk remaja atau anak berusia di bawah 18 tahun di antaranya Sinovac untuk anak berumur 3 hingga 17 tahun dan Pfizer untuk anak berumur 12 hingga 17 tahun. Awal Juni lalu, Tiongkok menyetujui penggunaan darurat vaksin Sinovac untuk anak dan remaja berusia 3 sampai 17 tahun. Sementara itu, Pfizer mengklaim vaksin buatannya 100% efektif untuk anak berusia 12 hingga 15 tahun.